ini kita akan proses pengukuran jarak shooting shoot ya ini dari kulkas ini 100 cm ya disini oke ya disini oke dari mulai disini kesini ya 100 oke sampai sini ini 3 meter real ya ini 3 meter real segini berarti meskipunnya dari sini ya dari dalam sini ini keterbatasan tempat juga sih nah berarti disini ya ini 3 meter real dari sini posisi penembakannya ini 3 meter real oke kita hitung untuk jarak dekatnya aja disini 100 cm ya berarti kalau setengah meter kita buat shooting shoot setengah meter setengah meter berarti segini ya ini 50 oke disini ini 50 disini 50 oke ini kenapa kita buat seperti ini dikhawatirkan nanti ya dikhawatirkan nanti ya kasian customer pas dicoba jarak real dia mengukur nanti gak dapat kasian jadi kita buat ini jarak real ya misalkan contohnya seperti ini ya ini kita akan coba simulasi lah ya oke ini kita taruh disini segini berarti contohnya kita misalkan pengen ingin nembak ya 50 cm berarti jaraknya segini kalau kita lihat dari bayangan yang disini ini bayangan handgun oke kurang lebihnya segini ya ini setengah meter segini setengah meter setengah meter kalau satu meter berarti segini oke dari sini ini handgun dan disini orangnya ya biar enak jadi segini ini posisi kaki disini handgun seperti ini ini kurang lebih seperti ini tuh jaraknya ya kalau ngikutin dari bayangan kalau kita ikutin dari bayangan ini kena ke 50 seperti itu ya ini kena 50 dia kelihatan bayangannya oke ini segini berarti ya naik seperti ini seperti ini ya oke kalau ikutin bayangan tuh bayangannya malah maju oke jadi kita buat pasin handgun disini oke segini ya ini seperti ini ini satu meter real oke ini kan kita coba nanti ya di video selanjutnya kita coba uji tes syuting oke cukup ya pengukuran jaraknya oke thank you salam airsoft oke kita coba kita coba kita coba kita coba